Intro Hari terakhir tes pramusim di sirkuit Mandalika Pabrikan MotoGP berlomba-lomba menampilkan keindahan sirkuit Mandalika Hari yang cerah di sekitaran sirkuit Mandalika Membuat sejumlah pabrikan MotoGP bisa menikmati keindahan sirkuit Mandalika Sejumlah pabrikan MotoGP di hari terakhir tes pramusim di sirkuit Mandalika Pada hari Minggu 31 Februari 2022 Berlomba-lomba memposting sejumlah keindahan sirkuit Mandalika Seperti yang diposting akun Instagram resmi Repsol Honda Dalam Instagram storynya at hrc__motojp Menampilkan sebuah pemandangan perbukitan dan pantai di sekitar sirkuit Mandalika Mereka juga nampak senang bisa melihat berlangsungnya tes pramusim di sirkuit Mandalika Pada hari terakhir dengan pemandangan sirkuit yang dikelilingi bukit dan pantai yang indah Meskipun nampak beberapa pekerjaan di sirkuit Mandalika sedang berlangsung Tidak menghalangi mereka menikmati keindahan sirkuit Mandalika dari atas bukit tersebut Di akun Instagram KTM Factory Racing mereka juga memposting sebuah video di Instagram storynya Dalam video tersebut menampilkan beberapa pembalap KTM Factory Racing sedang ngebut di lintasan Dengan pemandangan bukit yang indah dan beberapa pohon kelapa di pinggir sirkuit Mandalika Tak hanya itu mereka juga menuliskan caption Last in Paradise Mandalika Test Indonesia Pulsai pertama kali terjatuh dengan motor MotoGP di kecepatan lebih dari 200 km per jam Saat tes pramusim di sirkuit Mandalika Ruki T3 KTM mengatakan tubuhnya terasa nyeri Raul Fernandes mengaku heran mengapa dirinya bisa terjatuh Padahal melakukan hal yang sama di setiap lapnya Namun ban yang mulai habis diakini menjadi penyebab utama dirinya terjatuh Mengingat suhu track juga sangat panas Kemudian ada pabrikan MotoGP peranek Racing Yang juga mengunggah keindahan sirkuit Mandalika yang dikelilingi pantai Dalam video tersebut nampak bahagia dan senang bisa menyaksikan pemandangan yang indah dari atas bukit sekitar sirkuit Mandalika Akun resmi MotoGP pun tidak kalah Mereka juga memposting sebuah foto dari ketinggian yang memperlihatkan keindahan sirkuit Mandalika Sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang tercantik di dunia Tulis akun Instagram resmi at MotoGP Kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga Karena sirkuit Mandalika menjadi salah satu sirkuit surganya para pembalap MotoGP Kemarin juga sempat ada beberapa pembalap dan pabrikan MotoGP kompak Menampilkan foto-foto keindahan sirkuit Mandalika Di Lombok NTB dalam akun media sosial Instagram mereka Para pembalap tak henti-hentinya memberikan pujian terhadap keindahan sirkuit Mandalika Foto-foto mereka berada di atas kuda besi ditampilkan Saat ikut tes promosi MotoGP 2022 Di hari pertama pada pagi hingga sore Jumat kemarin 11 Februari 2022 Tidak mixerasi menurut daripada 5окой janat Sementara